Rumah tangga pasangan Ria Ricis dan teku Rian belakangan ini tengah menjadi perhatian publik lantaran diduga akan berpisah. Hal itu bermula saat Ria Ricis mengunggah sebuah tulisan dan kedapatan tak memakai cincin kawinnya saat berlibur berdua ke Singapura bersama putrinya, Moana. Seiring dengan kabar tersebut, video lawas pengakuan teku Rian usai melamar Ria Ricis kembali jadi sorotan. Sebab, teku Rian mengaku bahwa tujuan dirinya menikahi Ria Ricis hanya karena ingin pansos. Kala itu Uyakuya selaku host rupanya menghipnotis teku Rian yang bertujuan untuk menyampaikan unek-unek dalam hatinya. Siapa sangka, teku Rian justru malah mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan. Awalnya sih sayang, tapi sekarang udah gak? Aku cuma untuk pansos, kata teku Rian mendengar hal tersebut. Ria Ricis pun tampak kaget dan mengaku tak percaya. Ria Ricis bahkan meminta Uyakuya untuk tak melanjutkan sesi hipnotis itu karena tak ingin mengetahui kebenaran dari teku Rian lebih banyak. Ya aku juga bingung, cuma cinta sesaat doang. Aku juga mau batalin cuma kayak kasihan Rianya. Rencana minggu depan mau aku batalin, lanjut teku Rian. Ibu anak satu itu pun langsung menangis setelah mendengar pengakuan dari teku Rian tersebut. Apalagi, teku Rian juga mengatakan bahwa dirinya ingin kembali pada mantan kekasihnya daripada dengan Ria Ricis. Namun, ternyata sesi hipnotis tersebut hanyalah bercanda untuk mengerjai Ria Ricis. Seperti diketahui, rumah tangga Ria Ricis dan teku Rian sedang hangat jadi perbincangan. Keduanya yang kini jarang tampil berdua membuat warganet berspekulasi bahwa rumah tangga Ria Ricis dan Rian dirundung masalah. Dugaan warganet kian menguat setelah Ria Ricis terlihat sedang galau di media sosial. Kini, kondisi rumah tangga Ria Ricis dan teku Rian pun terungkap. Di beberapa unggahan foto, Ria Ricis terlihat tidak menggunakan cincin pernikahan. Selain itu, keterangan dalam unggahan Ria Ricis pun menarik perhatian netizen lantaran dianggap galau. Dalam postingan beberapa waktu yang lalu pun, caption pada foto Ria Ricis dan anaknya pun menjadi perhatian. Terlihat dalam foto tersebut Ria Ricis sedang menggendong sembari memeluk sang anak tanpa didampingi suami. Definisi memeluk diri sendiri, tulis Ria Ricis Kakak Ria Ricis, Shindi putri ikut buka suara perihal prahara rumah tangga sang adik. Shindi pun meminta publik mendoakan agar pernikahan Ria Ricis dan teku Rian tetap rukun dan harmonis. Ia tak menampik jika konflik dalam rumah tangga setiap pasangan pasti ada. Harapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada problema kehidupannya, Kita semua, ucap Shindi, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Kamis, 6 April 2023. Penting saling mendoakan, saling support, sambungnya. Lebih lanjut, Shindi mengungkap bahwa hubungan antara Ria Ricis dengan teku Rian sudah baik-baik saja, sebab keduanya sudah kembali mesra seperti biasanya. Ya, Alhamdulillah baik-baik saja, kita kan semua pasti ada permasalahan hidup, insya Allah ada solusinya, ungkap Shindi. Jadi Alhamdulillah sekarang baik-baik saja, lanjutnya. Disinggung soal sang adik yang mungkin curhat mengenai masalah rumah tangga padanya, Shindi menampiknya. Menurutnya, ada hal yang privasi dari setiap anggota keluarga. Setiap keluarga punya sesuatu yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama, terang Shindi.